Intro Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antarnusa edisi Sabtu 11 Agustus 2018 Bersama saya Abraham Soni Soplantila Sesaat lagi dapat anda simak beragam berita aktual yang dihimpun tim redaksi kami Tapi sebelumnya inilah cuplikan berita utama Maluku Antarnusa untuk malam ini Penerapan ujian online perlu dievaluasi Maluku belum memiliki perda desa adat Pelaksanaan dana desa terkendala dengan status kepala desa yang definitif Dan saudara kini kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya Kita ke informasi yang pertama Saudara penerapan ujian sekolah berbasis komputer khususnya di provinsi Maluku Dinilai belum menghasilkan kuantitas lulusan yang sesuai target Maksud kami anggota DPRD Maluku menilai kemampuan teknologi yang kurang Membuat hasil lulusan di sejumlah sekolah tidak mencapai target Sistem ujian sekolah yang berbasis komputer kembali disoroti Anggota DPRD Maluku Kutni Tuhe Pali menilai Penerapan sistem ujian berbasis komputer khususnya di provinsi Maluku belum sesuai harapan Menurut Tuhe Pali, angka lulusan yang belum mencapai target Dikarenakan masih banyak siswa di Maluku yang belum menguasai teknologi komputer Kendala ini yang membuat pelaksanaan ujian berbasis komputer di beberapa sekolah belum maksimal Untuk itu Tuhe Pali meminta dinas terkaitan pihak sekolah Perlu mengevaluasi efektivitas sistem ujian berbasis komputer Dikatakan pihak sekolah mestinya tidak gegabah memaksakan penerapan sistem online Bila masih banyak siswa yang belum menguasai teknologi komputer Ini ada ujian online bagi anak-anak sekolah Kalau bisa sekolah-sekolah di Maluku ini yang anak-anak yang melakukan ujian online Ada juga belum punya kealian dalam komputer Itu juga bermasalah Jadi laksanakan aja ujian sekolah bagi tingkatan SMP atau SMA Tidak usah pakai online Tapi cukup secara manual aja Tapi ini kan bagian daripada peningkatan pendidikan juga Kalau dari pindahan dari manual ke online Betul Tetapi kan ada sebagian anak-anak didik kita Anak-anak kita kan belum menguasai teknologi komputer Ya bagaimana kalau mereka? Akhirnya akan terjadi caus Tuh Pali juga mengusulkan Untuk wilayah Maluku sistem ujian sekolah tidak harus dengan cara online saja Namun perlu digabungkan dengan sistem manual atau berbahan pensil kertas Jika tidak menggabungkan sistem manual Dikawatirkan target kualitas maupun kuantitas kelulusan asal Maluku Jauh dari standar kelulusan nasional Biasetwarita dan Hamza melaporkan Selanjutnya sodara upaya untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat di Maluku Masih terkendala dengan belum adanya perda desa adat di daerah ini Padahal dalam Undang-Undang nomor 6 tentang desa telah memuat aturan desa adat Maluku dikenal memiliki banyak desa adat dengan beragam budaya dan istiadat Namun keberadaan desa adat tersebut tidak diperkuat dengan payung hukum terkait dengan peraturan daerah atau perda Melihat kondisi yang ada itu pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mendorong diterbitkannya peraturan daerah perda bagi desa-desa adat di Maluku Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Rusdi Ambon Kepada wartawan Jumat pagi Menurut Rusdi Ambon saat ini di Maluku baru dua kabupaten kota yang sudah memiliki perda terkait dengan desa adat Dua kabupaten kota tersebut meliputi Ambon dan Maluku Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku terus mendorong agar DPRD dapat mengesahkan perda desa adat yang telah diusulkan Terkait dengan ini yang harus dilestarikan Harus dilestarikan sesuai dengan termendari itu nanti ada bantuan-bantuan khusus Jadi apa saja dia punggung rumah WL yang dilestarikan akan ditindaklanjuti dengan dilestarikan melalui bantuan-bantuan dari Kementerian Ini yang kita harus dorong karena di Provinsi Maluku semua baterai desa adat dia mau begini-begini Tetapi dalam menetapkan kesulitan kita adalah terkait dengan penetapan kepala desa Kepala desa ini mau tetapkan mata rumah ini minta sekian Mata rumah ini harus padahal dicari dengan hati yang jujur Pasti ada pemata rumah yang berhak untuk duduk sebagai kepala desa Makanya harus diperkuat dengan peraturan daerah terkait dengan desa adat Ditambahkan Rusdi Ambon, keberadaan perda desa adat manfaatnya sangat besar Dalam mengembangkan desa adat dari segi budaya dan adat istiadat yang dimiliki Dalam Undang-Undang nomor 6 tentang desa tertuang jelas aturan terkait pengembangan desa adat di Indonesia termasuk Maluku Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan Sementara itu saudara pelaksanaan dana desa di Maluku saat ini masih terkendala Pada status kepala desa di sejumlah kabupaten-kota yang belum definitif Saat ini ada 567 desa di Maluku yang belum memiliki kepala desa yang definitif Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Saat ini jumlah desa di Maluku mencapai 1.198 desa Dari jumlah tersebut yang sudah memiliki kepala desa yang definitif sebanyak 631 desa Sedangkan yang belum memiliki kepala desa sebanyak 567 desa Sebagian besar desa-desa yang belum memiliki kepala desa definitif itu Berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku di Ambon Jumat pagi Dalam konferensi pers yang difasilitasi Birohumas Setda Maluku ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rusdi Ambon mengatakan Masih banyaknya desa di Maluku yang belum memiliki kepala desa yang definitif Turut menghambat pelaksanaan dana desa di Maluku Salah satu faktor yang menyebabkan 567 desa di Maluku belum memiliki kepala desa yang definitif Adalah terkait dengan permasalahan penunjukan soa atau mata rumah Otomatis dengan habisnya masa berlaku pelaksanaan tugas dia bisa berproses dana desa Penetapan rancangan APBD Ini sangat mempengaruhi pelaksanaan 2000 Mudah-mudahan ini 2018 terpengaruh sekali Di sini khusus kota Ambon Kita jelaskanlah kota Ambon di 2017 Ini ada desa urnesing yang saya bisa laksanakan Saya bisa laksanakan proses dana desa Karena mata rumah, mata rumah banyak sekali Sedangkan di Permendagri 101 Itu dia bilang bahwa gasal 3, 5 Sedangkan di sini puluhan Jadi tarik menarik semisal berproses Keputusan, kepentingan daripada sanir-sanir itu Sehingga dana desa berproses di 2017 Untuk tahun 2018 Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Maluku Mencapai 963 miliar rupiah lebih Alokasi dana desa bagi Maluku Ditransfer langsung ke kabupaten kota Untuk disalurkan kepada desa-desa penerima Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan Saudara, Kepala Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara Arif Mandu Menyatakan penyeluruhan beras prasejahtera ke masyarakat sejauh ini Berjalan lancar Namun ada beberapa daerah yang tersendat akibat cuaca buruk Yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya Penyeluruhan beras prasejahtera ke masyarakat sejauh ini berjalan lancar Namun ada beberapa daerah di Maluku yang mengalami kendala akibat cuaca buruk Yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya Kepala Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara Arif Mandu menyatakan Penyeluruhan beras prasejahtera kepada masyarakat selain terkendala karena faktor cuaca Namun juga akibat penugakan yang dilakukan sejumlah daerah yang hingga kini belum menyelesaikan tunggakannya Penyeluruhan Bansos Rasta kita saat ini berjalan lancar sampai dengan alokasi Juli ini masuk Agustus Agustus juga dalam proses jalan Nah memang kemarin juga kemarin agak sempat tersedak sedikit karena apa Di Juli musim kondisi alam ya Sempat kemarin musim ombak dan itu sempat terpending sebentar Tapi kita berharap ini ke depan kita lihat cuaca sudah mulai terang bagus Mudah-mudahan masuk di bulan Agustus ini sudah kondisi laut khususnya Musim ombak ini sudah bersahabat sehingga kami tidak ada hambatan dalam proses penyeluruhan Mandu berharap bagi daerah yang masih melakukan penugakan diharapkan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya Untuk menunjang proses penyaluran beras prasejahtera ke masyarakat Mandu mengakui sejauh ini ada sejumlah oknum camat yang telah menjalani proses hukum di pengadilan Akibat melakukan penyelewengan Abu Sahubawa, Jonderal Halo, melaporkan Kita ke informasi lainnya saudara sekitar 500 warga di kawasan desa Amahhusu Mendapat pelayanan pemeriksaan kemampuan mata membaca Serta kacamata untuk membaca gratis dari Maksud kami dari anggota DPDRI asal Maluku John Piris Mereka antusias mengikuti program bakti sosial tersebut Pelayanan pemeriksaan kemampuan mata membaca yang digelar anggota DPDRI asal Maluku John Piris Di desa Amahhusu, kecamatan Lusaniwe, kota Ambon ini disambut antusias ratusan warga Tercatat hampir 500 warga ikut mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan tersebut Mereka pun mendapatkan kacamata khusus untuk membaca dari John Piris secara cuma-cuma Lokasi pelayanan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata baca gratis ini dilaksanakan di dua lokasi Yakni di Konsistori Gereja Emanuel GPM Jemaat Amahhusu Dan di Gedung Gereja Sejahtera GPM Jemaat Amahhusu Ketua Majelis Jemaat GPM Amahhusu Pendeta Wem Ayal Menyambut positif program bakti sosial yang digelar John Piris bersama tim bagi jemaatnya ini Peranan John Piris sebagai anggota DPDRI sangat dirasakan Jemaat Amahhusu Pasalnya sudah beberapa kali Piris memberikan bantuan bagi warga di kawasan ini Ia berharap peranan anggota DPDRI yang lain pun dapat menyentuh masyarakat Untuk wanita John sebagai anggota DPD Jangan langsung kan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat Sebetulnya ini kan yang diharapkannya juga diperan DPD Dan ini memang harapan bagi orang Maluku Bahwa siapapun dia, dia menjadi wakil rakyat dari Maluku Antara itu dari anggota DPR, kabupaten kita Sampai dengan pusat DPD Inilah satu tanggung jawab yang besar bagi pelayanan publik Sebelumnya tim John Piris telah melaksanakan kegiatan yang sama Di beberapa lokasi di wilayah kota Ambon Di antaranya di kawasan Desa Lata, Jemaat Lateri, Paso, Karang Panjang, dan Kebun Cengkeh Dalam waktu dekat, Piris juga akan menyasar beberapa kawasan lainnya Di wilayah Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Seram bagian Barat John Piris berharap bantuan kacamata baca itu akan bermanfaat bagi warga Khususnya mereka yang kurang mampu Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan mata Karena mata adalah organ vital yang penting untuk dirawat Krisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan Sementara itu saudara ratusan anak dan pelajar Mulai dari tingkat taman kanak-kanak Sampai sekolah menengah atas di kota Ambon Turut meramaikan peringatan Hari Anak Nasional di Ambon Mereka menampilkan pertunjukan beragam seni dan budaya Maluku Lewat puisi, tarian, dan lagu Puncak peringatan Hari Anak Nasional di Maluku berlangsung meriah Dengan beragam pertunjukan yang ditampilkan anak-anak dan pelajar Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pelajar sekolah menengah atas Berbagai seni dan budaya Maluku mereka tampilkan dengan begitu menarik Lewat puisi, lagu, dan tarian Persembahan seni tari, suling bambu, dan permainan tradisional Ditampilkan juga anak-anak dengan penuh semangat Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua menegaskan Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa Indonesia yang harus dijaga Dari mereka lah nanti masa depan bangsa akan bangkit menjadi bangsa yang maju Anak-anak harus dijaga dari bahaya penyalahgunaan narkoba Sahuburua menekankan agar orang tua dan para guru menanamkan gemar membaca pada anak Menurutnya, moto untuk setiap hari diajarkan adalah Tidak ada hari tanpa membaca dan tidak ada hari tanpa belajar Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Maggie Samson mengatakan Semua anak Maluku harus berani menjaga hak-hak anak dan melaksanakan kewajiban anak Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, bahagia, dan abadi Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Maluku Dilaksanakan pemberian tablet tambah darah untuk anak remaja putri Kristin Sipahilut, Kurniawan, melaporkan Saudara kompetisi nyanyi tunggal untuk generasi muda di kota Ambon dimulai kemarin Lomba yang diprakarsai Yayasan Sambuaga ini Untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 Lomba menyanyi bertajuk Sambuaga Sing Competition Mulai Kamis kemarin berlangsung di Bailu Uikomene Lomba yang dihususkan bagi kaula muda kota Ambon ini Digelar untuk menyonsong hut kemerdekaan RI ke-73 tahun Sekaligus partisipasi mensukseskan Ambon sebagai kota musik dunia Pimpinan Yayasan Sambuaga Ambon, Edi Sambuaga mengatakan Lomba Tarik Suara di Gagas untuk mendukung visi pemerintah kota Ambon Menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia tahun 2019 mendatang Sambuaga mengatakan keinginannya menggelar lomba nyanyi tunggal bagi kaula muda ini Tidak sekedar asal-asalan dan bukan untuk mendongkrat popularitas semata Ajang ini sebagai wahana untuk menjaring potensi dan bakat generasi muda Maluku Dalam bermusik dan bernyanyi Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru mengatakan Ambon sudah dikenal sebagai gudang penyanyi yang menelurkan banyak penyanyi bersuara emas Ternama di level nasional bahkan internasional Guna memberikan nuansa Ambon sebagai kota musik dunia tahun 2019 nanti Perlu ada dukungan dari masyarakat maupun berbagai pihak Menjadikan musik sebagai identitas masyarakat kota Ambon maupun Maluku secara keseluruhan 66 peserta yang mengikuti lomba ini dinilai 3 yuri profesional dan berkualitas di bidang musik dari Jakarta Viala dan bonus bagi pemenang 1-2-3 dan harapan 1-2 berdasarkan dukungan penonton Melalui pesan pendek aplikasi seluler yang disiapkan panitia Selanjutnya Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengajak Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ambon Untuk dapat mewujudkan Ambon Sehat Ambon Sehat merupakan program prioritas pemerintah kota Ambon dalam bidang kesehatan Ajakan Wali Kota itu disampaikan saat membuka musawara Cabang Ikatan Dokter Indonesia I di Cabang Ambon Yang berlangsung Sabtu pagi Keberadaan para dokter yang terhimpun dalam wadah Ikatan Dokter Indonesia I di Cabang Ambon Dinilai sangat strategi bagi pemerintah kota Ambon Menurut Wali Kota Richard Lohanapesi Pemerintah kota Ambon saat ini berupaya untuk mewujudkan kota Ambon yang sehat Untuk mewujudkan hal tersebut dukungan para dokter yang berhimpun dalam Ikatan Dokter Indonesia sangat diharapkan Melalui musawara Cabang Inilai Lohanapesi berharap I di Kota Ambon bisa melayani masyarakat secara profesional Menjadi agen pembaharuan dalam mengajak masyarakat untuk bisa hidup sehat Serta menjadi agen pembangunan di bidang kesehatan Ini musawara yang saya anggap penting sekali Karena dia juga sejalan dengan obsesi dan program pokok-pemerintah kota Untuk menjadikan Ambon yang sehat Oleh karena itu saya memilih hadir dan membuka ini Karena saya berharap lewat musyarakat ini paling tidak Dokter-dokter itu dapat menjawab tiga target utama Pertama itu dokter yang menjadi agent of treatment Dokter yang berhimpun itu berhimpun profesional Yang menunjukkan tinggi etika pelayanan maupun keramatan mahal Nah kalau itu bisa dilaksanakan Saya tentunya dia akan berdampak besar bagi soal harmonisasi sosial Agenda utama pelaksanaan musawara Cabang Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ambon ini Adalah memilih kepengurusan I di Cabang Ambon yang baru Selain memilih kepengurusan yang baru Melalui musawara ini juga akan disusun Program kerja I di Cabang Ambon Dalam rangka mendukung program pemerintah kota Yang ini memujudkan Ambon sehat Selain melaksanakan musawara Cabang Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ambon Juga melaksanakan simposium insomnia Rida Raiman Sarles Bulaman melaporkan Saudara 41 grup hadrat dari berbagai desa dan negeri Meramaikan karnaval dan festival budaya Islam Maluku 2018 Festival budaya Islam Maluku tersebut dipusatkan di peletaran Masjid Raya Al-Fatah Ambon Menyambut Idul Adha 1439 Hijriah Ambon Yon Muslim Community IYMC kembali menyelenggarakan Karnaval dan festival budaya Islam Maluku 2018 Festival itu mengusung tema merawat tradisi dalam regenerasi hasana budaya Islami di Maluku Ketua Panitia Pelaksana Fahrul Anmar mengatakan Animo masyarakat untuk ikut menyukseskan kegiatan ini sangat tinggi dibandingkan tahun lalu Tahun ini selain pameran foto Islam Maluku tempo dulu dan Quran tua di Maluku Juga dilakukan atraksi silat kampung dan lomba hadrat Festival hadrat tahun 2018 diikuti 41 peserta Peserta selain dari kalangan remas, kelompok pengajian dan perwakilan desa Yang ada di kota Ambon juga dari Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat Kegiatan seperti begini yang kita inginkan yakni jangan sampai hilang budaya-budaya Islam yang ada di Maluku Regenerasi yang ada di Maluku harus ada punya semangat untuk menampilkan budaya-budaya Islam itu sendiri Jangan budaya-budaya modern yang bisa ditampilkan tapi budaya-budaya Islam itu ditinggalkan Harus ada punya budaya-budaya Islam dari regenerasi kecil sampai orang dewasa sudah bisa menyaksikan mereka punya budaya Islam itu sendiri Peserta mulai start di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon Setelah start peserta wajib melintasi jalan utama yang ditentukan Panitia Sejumlah pos disediakan Panitia di sejumlah ruas jalan di tempat di Dewan Juri untuk menilai penampilan peserta Peserta wajib melakukan atraksi tarian hadrah sesuai tradisi mereka ketika sampai di pos Dewan Juri Berbagai atraksi peserta yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mendapat sambutan positif dari masyarakat Masyarakat kota Ambon merasa terhibur dengan atraksi peserta Keragaman budaya Islam yang ditandai dengan busana serta tabuhan rebana Menambah maraknya suasana festival hadrat hingga finis di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Panitia menyebutkan dalam festival tahun ini total hadiah yang disediakan kepada pemenang sebesar 50 juta rupiah Panjatomia melaporkan Saudara kebersamaan umat beragama di kota Ambon terlihat dalam penyelenggaraan festival budaya Islam Maluku tahun 2018 Dalam festival budaya Islam Maluku tahun 2018 turut terlibat dalam panitia penyelenggaraan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Jemaat Silo Festival budaya Islam Maluku 2018 tidak sekedar kegiatan syiar Islam dalam menyambut Idul Adha 1439 Hidriya Namun kegiatan itu menjadi momen memupuk kebersamaan warga kota Ambon Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama juga tercipta dalam kegiatan yang dilaksanakan Ambon York Muslim Community IEMC Ketua panitia pelaksana festival hadrat Maluku Fahrul Amar mengatakan Festival tahun ini terlaksana atas dukungan berbagai pihak Diantaranya Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Jemaat Silo Angkatan Muda Jemaat Silo terlibat langsung dalam panitia Festival budaya Islam Maluku 2018 ada Kita kerjasama dengan AMGPM Ranting Silo yang turut membantu Festival budaya Islam Maluku kali ini Kita kerjasama dengan AMGPM Ranting Silo Agar budaya budaya orang masudara di Maluku itu saling menyayangi Saling mempererat ukua katun sama-sama Dalam menjaga kota Ambon dan katun cintai Aparat keamanan dari TNI Polri juga ikut mendukung Kegiatan Festival budaya Islam Maluku Polantas dari Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Berpartisipasi dalam memperlancar arus lalu lintas Sementara anggota TNI tampil dengan drum band-nya Mengiringi penampilan peserta Sementara itu yang menjadi perhatian warga kota Ambon Dalam Festival budaya Islam ini juga pameran foto Sejumlah foto wajah Islam Tempo dulu dan Al-Quran tua di Maluku Ditampilkan dalam pameran foto Yang dipusatkan di Serambi Masjid Al-Fatah Ambon Hamja Tomia melaporkan Anda kembali menyaksikan program Maluku Antarnusa Saudara Jemaat GPM Silale Rabu kemarin Genap berusia 39 tahun Di usia yang cukup matang ini Jemaat tersebut terus berbenah dalam mengembangkan pelayanannya Jemaat GPM Silale dilembagakan pada tanggal 8 Agustus tahun 1979 Jemaat Silale dimekarkan dari Jemaat Induk GPM Latuhalat Saat ini jemaat tersebut telah menginjak usia yang ke 39 tahun Ketua Majelis Jemaat GPM Silale Jemaat Kita boleh bersyukur Tuhan mengasihi Tetapi bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan sendiri kehendaki Ibadah syukur hut ke 39 Jemaat GPM Silale dibimpin pendeta CH Lekahena Lekahena dalam refleksinya menguraikan tentang kesetiaan jemaat Jemaat mesti menunjukkan kehidupan rohani yang berkualitas Semua perbuatan, perkataan, keinginan hati mesti dilandasi takut akan Tuhan Menurut Lekahena apalah hatinya jika jemaat besar namun tidak takut Tuhan Dengannya jemaat akan selalu melayani dan memberi demi kemuliaan nama Tuhan Syukur hut ditandai dengan pembentangan kue ulang tahun Oleh Ketua Majelis Jemaat Dirampingi pendekat jemaat dan pengurus organisasi wadah pelayanan Setelah pembentangan kue ulang tahun Dilanjutkan dengan pembagian hadiah Bagi para pemenang lomba dalam rangka hut ke 39 Jemaat Melkilatus Saole Berti Okir melaporkan Saudara program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD Yang berlangsung di lima negeri Di kecematan Tehoru, Maluku Tengah berlangsung selama sebulan Kegiatan TNI bersama warga diprioritaskan pembangunan fisik sejumlah negeri adat Upaya TNI bersama warga untuk membangun berbagai infrastruktur di sejumlah desa dan negeri di Maluku Tengah Mendapat berbagai tanggapan positif dari warga Dalam sebulan terakhir, warga bersama TNI dalam program TMMD dapat membangun sejumlah sarana fisik berupa Pemugaran rumah ibadah, kantor negeri, dan sejumlah rumah warga Kegiatan TMMD ke 102 di kecematan Tehoru, Kebupaten Maluku Tengah Yang dilakukan oleh Kodim 1502 Malsohi berjalan sesuai dengan rencana Kepala Staf Angkatan Darat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dandrem 151 Binaya Kolonel Infantri Kristian Kurniawan Tehuteru Rabu kemarin mengatakan Peran nyata TNI bersama warga merupakan kebijakan nasional Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Melalui program Nawacita Untuk itu pembangunan yang merata dimulai dari pinggiran Pembangunan wilayah desa merupakan salah satu realisasi dari kebijakan nasional Nawacita Yang ingin memwujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran Lebih jauh salah satu titik fokus dari pembangunan nasional ini Berupaya untuk memwujudkan kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan Bupati Maluku Tengah Abu Atwa Sikal memberi apresiasi terhadap TNI Melalui program TMMD ke 102 yang dipusatkan di kecematan Tehoru Tua Sikal berharap TNI dan pemerintah Bupaten Maluku Tengah tetap bersinergi dalam pembangunan Dimana sasaran dan tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jadi mudah-mudahan dengan ada TMMD masuk desa Ada di kecematan ini Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh TMMD Yang berikutnya apa yang kita lakukan juga Dia bisa sendiri dengan apa yang sekarang ini dilakukan oleh TMMD Dalam rangka untuk bisa membangun apa-apa yang seharusnya Yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat Kemenunggalan TNI dan rakyat TMMD merupakan wahana untuk menggelorakan kembali semangat kotong royong Cinta tanah air serta wawasan kebangsaan Dari Masuhi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan Dan saudara dengan berakhirnya informasi tadi Maka berakhir sudah program Maluku Antarnusa malam ini Saya Abraham Soni Soplentila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton